selamat menikmati MB Kedah, Sanusi, sahabat-sahabat semua ya, seperti yang kita tahu dengan mulut longkangnya dengan mulut celuparnya itu yang sentiasa membuat provokasi menimbulkan kontroversi dengan tuduhan-tuduhan fitnah-fitnah yang melampau ya, beliau seakan-akan ya merasa dia itu sangat berkuasa sehingga berfikiran bahwa dia boleh melakukan apa sahaja ya, sedangkan hakikatnya hari ini rakyat semakin muak rakyat semakin membenci dengan sosok tubuh menteri besar Lato-Lato ini jadi sahabat semua apa yang dinyatakan oleh pemimpin wanita muda Sri Kandi daripada Patika Dilan Rakyat ini adalah satu yang menarik ya untuk saya kongsikan untuk kita semua hari ini jadi tanpa membuang masa pemimpin muda PKR katanya seolah-olah merendahkan kredibiliti dan juga martabat Sultan Kedah wow, apakah yang dinyatakannya itu ini yang saya kongsikan kepada kita katanya Tabiat suka main wayang susahkan PN kurang disenangi kata ulasan ya daripada Sri Kandi PKR sahabat-sahabat semua jadi apakah yang dinyatakan oleh wanita muda ini dia katakan bahawa tindakan Menteri Besar Kedah ya, Sanusi bermain wayang secara berlebihan bakal menyusahkan perikatan nasional dalam PRU atau PRN yang akan datang naik ketua Sri Kandi PKR R. R. Nisah Abdul Garan berkata keceluparan Sanusi juga kurang disenangi oleh ramai penyokong PN selain mereka melihat perangai beliau sangat memalukan sebagai seorang yang berstatus Menteri Besar katanya tingkah laku Menteri Besar Kedah itu hanya untuk mengalihkan tumpuan kegagalan beliau dalam mentadbir kerajaan kerajaan negeri Kedah eh, tambahin lagi Sanusi dilihat terlalu berdrama tentang hubungannya dengan kerajaan persekutuan selain sering melemparkan fitnah dan juga bermain wayang seolah-olah beliau ditindas oleh kerajaan pusat oh, saya setengah setuju dengan kenyataan itu ya, dia seolah-olah menjadi mangsa kononnya tapi semua itu adalah untuk beliau cuba wujudkan persepsi untuk mendapat simpati daripada penyokong-penyokong mereka jadi katanya lagi saya berpandangan drama yang beliau cuba mainkan sekadar bahan kandungan tiktok untuk kegunaan pejuang maya mereka malah boleh dilihat kenyataan-kenyataan beliau atau sanusi sebelum ini hanyalah sindiran tanpa isi dan fakta katanya dalam satu kenyataan Armisa berkata keadaan itu berbeza dengan Menteri Besar Terangganu Datu Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar sendiri pada Sabtu yang lalu menampilkan suasana kemesraan hubungan dengan kerjaan pusat apabila menyambut serta mengiringi Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim sepanjang program beliau di Terangganu menurutnya dalam satu hantaran di laman rasmi Facebook Ahmad Samsuri beliau berkata hubungan kerajaan Terangganu dan kerajaan Persekutuan semakin erat selain kehadiran PM Anwar menunjukkan gambaran komitmen semangat hubungan proaktif antara kedua kerajaan berkenaan iaitu kerajaan Terangganu negeri Terangganu dan juga kerajaan Persekutuan tidak terkecuali juga Menteri Besar Kelantan Datu Ahmad Yaakob yang hadir sendiri bertemu Perdana Menteri sebelum ini katanya pada 30 Mac lalu sanusi menedakan terdapat arahan bertulis daripada kabinet yang melarang kehadiran beliau dalam sebarang masjid anjuran kerajaan Persekutuan termasuklah pameran maritim dan yura angkasa antarabangsa Langkawi 2025 atau 5 2023 pada 23 hingga 27 Mei depan bagaimanapun Armisa mendakwa sehingga kini sanusi masih mencipta propaganda bahwa beliau dianiaya termasuk tuduhan menggugurkan beliau dari majlis keuangan negara haa itulah dia memang tidak senang duduk Menteri Besar Kedah atau Menteri Besar Latu-Latu ini kalau tidak berbunyi tidak membuat bising memang tidak asas setiap hari ada saja provokasi ada saja kenyataan-kenyataan yang berbawa hasutan tuduhan yang tidak berfakta tidak berasas akan dilakukannya begitu terdesak sekali Menteri Besar ini sebab kita tahu dia dilantik pun bukan dengan mandat rakyat karena terjadinya langkah saitan langkah seri akhirnya negeri Kedah ditawan dirampas daripada kelejaan Pakatan Harapan sebelum ini sahabat-sahabat semua mungkin merasa terdesak mungkin merasa takut kehilangan jawatan kuasa dan juga uang ringgit karena itu saban hari membuat fitnah membuat tuduhan melampau dan sebagainya tambahnya lagi walaupun mengikut perkara 108 Perlembagaan Persatuan hanya Sultan Kedah boleh menggugurkan beliau Amir Shah turut mendakwa tuduhan sanusi seolah-olah merendahkan kribiliti dan juga martabat Sultan Kedah malah lebih turut Menteri Besar itu tidak mampu menunjukkan bukti bahwa beliau cuba disingkir melainkan hanyalah tuduhan tanpa asas jadi tindakan ini jelas memperlekekan kuasa Sultan dan juga Raja di dalam membuat keputusan ujarnya lagi wow itu dia memang terbaik ya inilah pemimpin muda wanita keadilan seperti inilah yang kita mau mempunyai pandangan mempunyai fikiran yang begitu rasional ya tidak seperti Menteri Latok-Latok ini yang hanya pandai untuk mewujudkan persepsi untuk menghasut untuk membenci kerajaan yang ada pada hari ini dan juga membenci Perdana Menteri kita Datu Sri Anwar Ibrahim satu perkara yang amat memalukan sahabat semua namun itulah realitinya pemimpin-pemimpin daripada lebay-lebay ini semakin terdesak sehingga melakukan perkara-perkara yang tidak masuk akal seperti fitnah membuat tuduhan provokasi dan juga terdesaknya mereka untuk mencari sokongan daripada pengundi-pengundi Melayu khususnya sahabat-sahabat semua itu dia jadi saya sangat setuju ya dengan pandangan dan juga ulasan daripada pemimpin muda Sri Kandi PKR ini memang terbaik dibandingkan dengan Menteri Lato-Lato ini hanyalah seperti tim kosong mulutnya adalah seperti longkang yang berbau busuk hanya pandai membuat provokasi memburukkan orang lain tapi tidak nampak tai hidungnya sendiri itu dia sahabat semua jadi sekiranya sahabat-sahabat semua ingin memberikan komen anda boleh berikan komen tapi ingat ya beri komen dengan cara berhema jangan seperti Walon-Walonti lebay-lebay geng sapu bersih GTA geng takut anwar ya apabila memberikan komen penuh dengan hasutan fitnah dan juga tuduhan melampau sepertinya mereka tidak punya otak mungkin karena otak mereka tertinggal di gunung Everest itu dia jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribasa mengatakan takapun kangkap 2 tahun keinginan dalam bahasa mulanya tepuk dadah tanya selera sekian sudah pada Orang Napa Channel sehingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya sekian bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati